Keberadaan Rel Serong di depan kantor PT. INKA sering kali dikeluhkan masyarakat. Menyikapi hal itu, Wali Kota Madiun menargetkan Rel Serong akan segera dibindahkan. Hal itu akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan instansi terkait. Hal itu ditegaskan Wali Kota Madiun Maidi saat menghadiri kunjungan Wakil Menteri II Kementerian BUMN, Kartika Wiryo Atmojo, ke PT. INKA minggu kemarin. Wacana untuk merubah jalur Rel Serong di depan PT. INKA yang cukup sering mengakibatkan pengendara jatuh sempat disampaikan dalam pertemuan tersebut. Wali Kota Madiun Maidi menyebut sudah ada kesepakatan untuk memindahkan jalur Rel Serong tersebut melalui titik lain. Maidi menuturkan jika Pemkot Madiun mempersilahkan pemanfaatan tanah aset Pemkot untuk jalur baru nantinya. Pemindahan jalur tersebut juga untuk mengurai kepadatan kedaraan di perlintasan kereta api barat stasiun Madiun tersebut. Ada beberapa hal yang memang keluhan untuk Kota, salah satunya Rel Pertamina yang sering melakukan kecelakaan. Ini insya Allah kita koordinasikan dan bisa nanti lewat belakang. Semua akses yang sifatnya tanah pemerintah daerah kita perpulihkan semuanya. Sehingga nanti penataan untuk INKA sendiri semakin sempurna dan warga sendiri juga nyaman dan pertumbuhan ekonomi dengan INKA ini luar biasa. Di rut PT INKA Budi Noviantoro mendukung penuh wacana tersebut. Pemindahan rel juga sebagai wujud dukungan PT INKA dalam penataan Kota Madiun. Pihaknya bakal segera melakukan koordinasi lanjutan terkait wacana tersebut. Sementara itu kunjungan Wakil Menteri 2 Kementerian BUMN Kartika Wirio Atmojo ke PT INKA lebih untuk memastikan kesiapan pembuatan bus listrik untuk moda transportasi dalam kegiatan G20 nanti. Diketahui Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan antar negara dalam G20 tersebut. PT INKA mendapatkan pemasanan bus listrik yang akan menjadi moda transportasi dalam giat tersebut.